Habib Bahar bin Smith ditetapkan jadi tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong. Mengganggu ketertiban, merusak nama baik, memutar balik dan seterusnya atau mengujar kebencian. Habib itu tidak semuanya mendukung Habib Purakan ini. Cenderung menimbulkan keributan, keonaran, itu bisa berefek negatif terhadap orang yang se-at. Mereka sebagai bagian dari habaib, malu melihat ada orang yang merusak gelar Habib dan mengacau di masyarakat. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petang-tang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini, dan juga pun sekalipun risik. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulutnya tidak bertanggung jawab. Saya tidak takut besok lagi saya ditanggap polisi dunia yang tidak bisa. Saya lebih memilih musuh dalam kejara daripada harus minta maaf. Isi ngoboh-ngoboh, Benora percaya taruh pemerintah, Benora percaya taruh ulama'i, dengan TNI-nya. Tidak percaya dengan polisinya, selalu isinya curiga dan mencurigai. Ini hati-hati kita rulah sepadanya. Itu cara menghancurkan NKRI. Cara menghancurkan bangsa. Sadar tolong! Sadar! Jangan dengar ini Habib-Habib kadun. Habib-Habib sudah saya bilang, pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong dan disematan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya tidak terima kalau dia dilihatkan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya tidak mau Nabi saya itu dihinah-hinahkan. Karena oleh cetungruk-cetungruk orang yang bersorban sok jual nama Habib. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya pun pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai tidak bisa lihat tiap tingkah lakunya bahan. Saya nonton video Bahar Smith yang dicium kakinya oleh para santri-santrinya sebenarnya ingin ketawa. Bahwa itulah yang terjadi di masa lalu saat Indonesia dijajah ratusan tahun lamanya oleh pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana Bahar Smith begitu angkuhnya duduk dan menerima cium kaki dari para santrinya. Tanpa sedikitpun usaha dari dia untuk menolak karena risih. Mengatasnamkan Habib tapi pilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa yang satu seru mencium kakinya. Kalau ulamanya begini, bagaimana pengikutnya? Katanya ulamak pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Udah ya jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab. Jangan, kita panggil itu. Anda ajarkan adab. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi. Bagaimana adab Nabi. Untuk Bahar satu ini terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi. Membuktiin dari mana. Tidak bisa membuktiin. Sekalipun saya yang dipanggil Habib. Tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi enggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar di abad. Dan maaf ya. Tidak pernah sekalipun saya menyebut mereka dengan gelar Habib. Tidak pernah sekalipun. Karena standar seorang Habib buat saya itu sangat tinggi. Dan tidak mungkin diraih dengan kehinaan Seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith dan Rijik Sihab. Enam pengawal beliau. Enam daskar beliau. Dibu*****. Dibu*****. Disiksa. Dicopot kukunya. Dibu*****. Dikuliti. Apa? Kemaluan yang dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Adapun koronomi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA Tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 Di Marga Asih, Kabupaten Bandung Berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong Yang kemudian diupload oleh saudara TR ke dalam akun Youtube Dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan Sehingga viral di media sosial Itulah yang menjadi pokok perkara pidana Yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat Saya lebih memilih pusuk dalam kejara Daripada harus minta maaf Kepolisian resmi menetapkan Barbin Smith menjadi tersangka pada Senin 3 Januari malam Bukan karena ujaran kebencian yang belakangan ramai di media sosial Barbin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax Dalam konferensi PR, Direktur Reserse Kriminal Khusus Pol Nejabar Kompens Pol Arief Rahman mengatakan Barbin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut Dalam ceramahnya di Marga Asih Dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan Dengan pemeriksaan hari ini Dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini Penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah Dengan demikian penyidik telah dapat meningkatkan status hukum Saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara Ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi Sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cek Saya tidak yakin Anda Sayyid Dan saya tidak yakin Anda Habib Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi Anda harus Anda ahlak yang mulia Contoh itu Habib Putri Itu layak diberi gelar Habib Tapi kalau kayak Anda Jijik saya Seperti diketahui Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong Berkait dengan ceramahnya di Marga Asih Jawa Barat pada 11 Desember 2021 lalu Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Pol Dajabar Kombes Pol Arif Rahman Menurut Kombes Pol Arif Kasus berita bohong itu berawal dari laporan Seorang yang berinisial TNA Perihal ceramah Habib Berkaitan dengan ceramah BS Yang mengandung berita bohong Yang kemudian diupload oleh TR Ke Youtube Dan kemudian disebar hingga viral Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Pol Dajabar Katanya pada Senin 3 Januari 2022 Kombes Pol Arif menerangkan Dalam memeriksa kasus ini Polisi telah memeriksa 33 saksi dan 19 ahli Polisi juga telah menyita 12 barang bukti Pol Dajabar akhirnya menetapkan tersangka kepada Habib Bahar dan TR Setelah dilakukannya pemeriksaan dan juga gelar perkara Berdasarkan fakta hasil penyidikan Pemeriksaan hari ini Dan gelar perkara hari ini Penyidik setidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah Sesuai pasal 184 KHWP Serta didukung barang bukti untuk menetapkan seorang menjadi tersangka Telah dapat meningkatkan status BS dan TR menjadi tersangka Terangnya Setelah ditetapkan sebagai tersangka Habib Bahar bin Smith langsung ditahan Komposbel Arief mengatakan terdapat alasan subjektif dan objektif terkait penahanan ini Alasan subjektifnya Polisi menganggap Habib Bahar dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana Melarikan diri dan menghilangkan barang bukti Alasan objektif bahwa ancaman terhadap pasal-pasal kepada tersangka di atas 5 tahun penjara Ujarnya Ada pun pasal-pasal yang digunakan menjerat Habib Bahar Yakni pasal 14 ayat 1 Dan 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 KUHP Dan atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 KUHP Dan atau pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A Undang-undang IT Junto pasal 55 KUHP Enam pengawah beliau Enam daskar beliau Dibu**n, 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 disiksa, dicopot kukunya, dibu**n, dikuliti Kemaluan yang dibakar Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara Siap bangkit Siap bangkit kembali Siap berjuang Siap berjuang Siap berjuang Siap melawan kesoliman Siap melawan kemukaran Siap hancur Siap mati Siap dibinasa Siap dibinasa Siap Siap mati Siap hancur Siap binasa